Halo guys, jumpa lagi di Captain Channel Oke, video kali ini saya akan membahas tentang sertifikat untuk security di atas kapal ya Ada 3 sertifikatnya, jadi 3 sertifikat ini adalah SAT, SDSD, dan SSO Oke, kita akan bahas setelah yang satu ini Oke, teman-teman, kembali lagi ke pembahasan kita Jadi, sertifikat kali ini adalah sertifikat yang berkaitan dengan security di atas kapal Jadi, keamanan nanti di atas kapal ya Saya bagi 2, jadi nanti yang 2 ini SAT dan SDSD itu untuk rating ya Untuk ABK, anak buah kapal Yang untuk officer-nya, untuk perwira-nya itu nanti SSO Oke, seperti biasa ya, dari mana nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat ini Teman-teman harus mendatangi di klat-klat yang terdekat di kota teman-teman sekalian Setelah itu mendaftar online Setelah mendaftar online, nanti mengisi form-nya, mengisi data-datanya Pastikan datanya selalu benar yang tanggal lahir, nama, dan tempat lahirnya Pastikan itu benar Jadi, saat mengisi datanya Setelah benar, nanti di-submit Lalu, teman-teman datang ke di klat-nya Membayar biayanya Setelah membayar biayanya Nanti teman-teman akan mendapatkan jadwal kapan pelatihannya akan dilaksanakan Jadi, untuk biayanya ya Kalau untuk biaya dan durasinya Yang paling dasar adalah SAT ya SAT ini nanti Pelaksananya satu hari Saya sudah cek di tiga tempat Jadi, antara biayanya itu 460, ada yang 440, ada yang 600 ribu Jadi, berkisar antara 400 sampai 600 ribuan Untuk SAT, pelaksananya satu hari Yang kedua Untuk SD SD, pelaksananya dua hari Untuk biayanya SD SD Antara 490 sampai 800 ribu ya, teman-teman Oke, lanjut Untuk SSO, pelaksananya rata-rata tiga hari Ada juga yang dua hari Di satu tempat juga ada yang dua hari Tapi, rata-rata tiga hari Pelaksanaan untuk di klat SSO-nya Oke, untuk SSO, pelaksanaannya ada yang dua hari, ada yang tiga hari Nanti itu yang harga terupdate-nya Silakan teman-teman hubungi di klat-klatnya masing-masing Oke, sertifikatnya untuk SSO seperti ini ya teman-teman ya Jadi, apa saja yang akan diajarkan Saat teman-teman mengikuti SAT SAT ini sebagai dasarnya ya teman-teman Pembukaan pengenalan teman-teman kepada security di atas kapal Jadi, SAT ini yang paling dasar berdalam security Setelah itu nanti SD SD Ini untuk rating Untuk ABK kapal, anak buah kapal ya Jadi, teman-teman nanti diajarkan Bagaimana security di atas kapal itu Level-levelnya nanti dikasih tahu juga Bagaimana caranya melakukan penjagaan sesuai dengan SSP atau ship security plan Nanti sesuai dengan company policy juga Ada security policy nanti di atas kapal Itu untuk SAT dan SD SD ya Kalau untuk officer-nya Officer nanti ada SSO Jadi ship security officer Nah, itu nanti diajarkan lebih lengkap lagi Tapi ini untuk officer-nya Nanti officer-nya akan diajarkan Ship security assessment Ship security plan Nanti akan dikasih tahu bagaimana membacanya Ship security plan Bagaimana nanti penerapannya Apa saja alat-alatnya Nanti ship security equipment-nya juga Bagaimana ship security action-nya juga Tingkat-tingkat level security-nya berbeda Penanganannya nanti berbeda juga Jadi level 1, level 2, level 3 Nanti itu akan diajarkan Apa saja yang harus dilakukan pada level 1 Security level 2, dan security level 3 Nanti teman-teman akan diajarkan di sana Nanti juga di kapal akan ada training ya Jadi training dan drill untuk security ini Jadi nanti teman-teman juga akan di refresh oleh officer-nya Terutama SSO-nya ya SSO-nya di kapal pasti ada satu orang Mungkin master atau ship officer Tapi rata-rata itu ship officer ya Jadi mo'alim 1 Kalau sudah di kapal nanti akan ada drill untuk security-nya Nanti ada training-nya Ada drill-nya juga Jadi nanti ada mencari stowway Lalu paracy attack Diajarkan ship security responsibility Jadi tiap-tiap orang itu memiliki tanggung jawab Terhadap security nanti di atas kapal Keamanan kapalnya Oke jadi teman-teman ya Itu intinya SAT, SDSJ, dan SSO itu sebetulnya Dalam konteks untuk ship security Jadi keamanan nanti di atas kapal Saya ulang ya Yang SAT dan SDSJ itu untuk ABK kapal Untuk rating dan SSO-nya untuk officer-nya Atau perwiranya nanti di atas kapal Jadi nanti ini akan berkaitan Karena di kapal nanti harus ada kerjasama Antara officer dengan ABK kapal Untuk menjaga security di atas kapal Oke jangan lupa saat mengambil sertifikatnya Pastikan, selalu pastikan Nama tercetak dengan benar Tempat tanggal lahir Harus benar juga ya Tempat lahir dan tanggal lahirnya Saya cek betul-betul sebelum meninggalkan konter Agar kalau terjadi kesalahan Bisa langsung cetak ulang Oke teman-teman Itu untuk sertifikat security yang ada di atas kapal ya Jangan lupa subscribe Nyalakan loncengnya Jadi teman-teman nanti akan mendapat notifikasi Saat saya mengupload video saya yang terbaru Oke jangan lupa juga tulis komentar di bawah Untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan Dan yang terpenting adalah Share video ini sebanyak-banyaknya Supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan Informasi yang terupdate Seputar dunia maritim Oke terima kasih banyak sudah mendukung channel saya Oke guys, see you on the top Bye-bye Sub indo by broth3rmax